Intro Hei, halo historian, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan bercerita sebuah misteri. Kisah horor yang dialami oleh grup marinir Amerika Serikat saat mereka ditugaskan di Afganistan. Kejadian ini terjadi di Provinsi Helmand. Di wilayah ini ada sebuah pos pemantauan yang dinamai sebagai Observation Post Rock atau yang lebih dikenal sebagai OP Rock. Sekilas sih, penempatan pos ini tidak jauh berbeda dengan pos pemantauan yang lain. Tapi, dibalik dari fungsinya sebagai pos pemantauan, ternyata pos ini menyimpan sebuah misteri. Tempat yang bahkan membuat prajuri terlatih sekalipun tidak ingin berada di sini. Bulan Juni tahun 2009, delapan tahun setelah invasi Amerika Serikat ke Afganistan, ada satu grup kecil marinir Amerika Serikat yang berjumlah delapan personil sedang melakukan perjalanan menuju ke OP Rock. Grup ini dipimpin oleh Sir Sun Green, lalu Kopral Lina sebagai wakilnya, kemudian enam Kopral Muda yang bernama Zolik, Hoyt, Wilson, Parker, Smith, dan Gibbs. Mereka diberi perintah untuk mengganti posisi tentara Inggris yang sebelumnya itu sudah bertugas di OP Rock. Setibanya di pos pemantauan ini, mereka melihat tindak tanduk tentara Inggris agak aneh. Gak ada sapa-menyapa, gak ada senyum, gak ada basa-basi. Pokoknya, gimana ya, mereka itu seperti ingin cepat pergi, cepat keluar dari tempat ini. Hanya satu tentara Inggris aja yang menyapa. Ia memperkenalkan seekor anjing penjaga yang mereka namai sebagai Ugly Betty. Dia berkata, anjing ini adalah anjing penjaga yang baik. Dia akan membantu kalian selama bertugas. Kemudian, diagiri dengan ucapan yang sangat singkat. Jika kalian menemukan sesuatu saat menggali, kembalikan di mana kalian menemukannya. Hentikan menggali. Marinir Amerika Serikat tidak mengerti apa sih arti dari kata-kata tersebut. Mereka menganggap, ya orang Inggris hanya main-main, atau ya sekedar momong gak jelas. Oke, malam pertama. Eh, hari pertama di malam hari. Saat Kopralina yang kala itu sedang bertugas mengamati gurun, tiba-tiba radio menyala dengan sendirinya, mengeluarkan suara-suara yang aneh. Dia mengira suara itu adalah panggilan dari markas. Maka dia mencoba menghubungi untuk memastikan. Opirock di sini, apakah kalian mengirim pesan untuk kami? Markas menjawab, tidak, kami tidak mengirimkan pesan apapun ke Opirock. Anehnya, suara itu ya terus dateng. Pada awalnya, dia gak terlalu memikirkan. Mungkin radionya error, atau frekuensinya terlalu sensitif. Keesokan harinya, para marinir menyadari keanehan di pos ini. Kenapa parit di sekeliling pos ini tidak digali lebih dalam ya sama tentara Inggris? Ini kan bahaya banget kalau kepala kita terlalu terekspos. Bisa-bisa ditembak oleh sniper musuh. Ayolah, kita gali lebih dalam. Nah, saat mereka sedang menggali, tiba-tiba Lena menemukan sebuah benda yang keras. Bentuknya seperti peralatan besi yang tertera tulisan Rusia. Green berkata, gak ada yang aneh. Uni Soviet kan dulu pernah berada di sini waktu tahun 1980-an. Tidak lama kemudian, Wilson menemukan sebuah lubang kecil. Di dalamnya terdapat beberapa pecahan tembikar. Tapi, setelah dia mati, ternyata lubang tersebut terdapat sebuah tulang. Ini tulang manusia. Bukan hanya Wilson aja yang menemukan tulang manusia. Tapi seluruh tempat yang mereka gali, ternyata berserakan tulang-tulang manusia. Mereka teringat akan saran tentara Inggris yang mengatakan, kalau menemukan sesuatu saat menggali, ya kembalikan lagi ke tempatnya dan penggalian jangan dilanjutkan. Mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa Parit tidak bisa digali lebih dalam. Lalu, satu minggu kemudian, saat Kopralina tidur dengan lelap, terdengar teriakan yang sangat keras. Dia terbangun dan langsung mengambil senapan serbunya untuk segera mengecek. Dia khawatir, apakah salah satu timnya ditangkap atau diseret oleh musuh. Tapi saat sedang memeriksa kondisi di sekitar pos, dia menabrak Wilson. Dia juga mendengar adanya teriakan dan mencoba mencari dari mana suara itu berasal. Sedangkan Hoyt, yang juga mendengar teriakan itu, langsung memantau area di luar pos. Dia melihat adanya pergerakan. Seseorang berlari, tapi gerakannya sangat cepat, seperti gerakan hewan. Lena segera menyalakan thermal vision untuk mendeteksi area di mana pergerakan tersebut dilihat oleh Hoyt. Namun anehnya, tidak ada seseorang di sana. Yang ada hanyalah Betty yang terus menyalak. Wilson berasumsi, ya mungkin suara tersebut hanyalah suara angin. Seseorang yang dilihat oleh Hoyt bisa jadi hanyalah halusinasi karena kondisinya sedang lelah. Dan Betty hanya menyalak pada hewan-hewan liar di sekitar area pos. Biasalah, namanya juga anjing. Kemudian keesokan harinya, Lena dan Parker mencoba melakukan penyisiran area di mana Hoyt melihat adanya pergerakan seseorang. Tapi setelah dia mati dengan seksama, tidak ada bekas jejak kaki, baik manusia atau hewan. Kalaupun memang ada musuh, mereka pasti tidak akan sebodoh itu untuk bergerak di area yang sangat terbuka, yang minim akan tempat perlindungan. Kejadian yang mengerikan dialami oleh Zolik saat dia bertugas jaga malam. Dia mendengar ada seseorang yang membisiki telinganya dalam bahasa, ya seperti bahasa Rusia. Lalu dia juga mendengar adanya langkah kaki di atap pos. Dia langsung keluar, mengecek. Tidak ada orang. Zolik menyalakan night vision untuk mengecek kondisi sekitar. Tiba-tiba, muncul sosok tepat di skopnya. Dekat sekali. Dan, langsung menghilang. Radio mendadak menyala dengan sendirinya. Bisikan itu terdengar berulang kali. Zolik mulai merasa tidak nyaman. ketakutan, gelisah, stres. Sehingga keesokan harinya, dia meminta kepada Sersan Green dan Kopralina untuk dipindah tugas ke wilayah lain. Karena dia gak tahan akan gangguan gaib. Permintaan Zolik pun akhirnya disetujui. Karena, ya mereka melihat tingkat stress Zolik gak memungkinkan buat dia untuk meneruskan tugas menjaga opi rock. Beberapa hari setelah Zolik pindah tugas, Lena yang kembali mendapat giliran jaga malam mendengar Betty menyalak sangat keras. Lalu dia menyalakan night visionnya untuk melihat ada apa sih di sana. Ternyata ada seseorang berdiri di kejauhan. Sosoknya seperti pejuang Taliban dengan wajah yang pucat menatap langsung ke arah Lena. Lena kemudian mengganti teropongnya ke thermal untuk memastikan benarkah ada seseorang di sana atau hanya bayangan dari bebatuan. Tapi gak terdeteksi apapun. Gak ada hawa panas tubuh manusia di sana. Saat dia melihat lagi dengan night vision, sosok itu tiba-tiba sudah berada di depannya. Dia sangat kaget, kebingungan. Bahunya ditepuk oleh seseorang. Gak ada siapapun. Lena berpikir apakah dia sudah gila. Gangguan ini juga dialami oleh Hoyt. Dia merasa seperti ada orang yang bernafas tepat di belakangnya selama bertugas jaga malam hari. Hal aneh juga dialami oleh Wilson. Meskipun ya, dia adalah orang yang skeptik. Gak percaya hal gaib. Gak takut akan hantu. Tapi dia gak luput dari gangguan ini. Keesokan harinya, mereka semua berkumpul dan bercerita akan kejadian aneh yang mereka alami selama ini. Mereka bertanya-tanya, tempat apa ini sebenarnya? Kita semua diganggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sersan Green hanya bisa mengatakan, kita adalah marinir. Kita diberi perintah. Kita jalani hingga tuntas. Apapun kondisinya. Hanya Smith dan Parker yang seolah tidak terlalu ambil pusing akan gangguan ini. Entah karena memang tidak terpengaruh, tidak mengalaminya, atau memang mereka tidak ingin cerita. Nah, satu hari sebelum mereka selesai bertugas di OP Rock, kejadian paling ekstrim mereka alami. suara tembakan. Keras sekali. Seolah mereka sedang berada di situasi peperangan. Suara itu terdengar sangat jelas. Mereka mengira bahwa mereka sedang diserang Taliban. Tapi dari mana? Di mana mereka? Suara itu sempat terhenti. Sebelum akhirnya muncul kembali, suara peluncur roket RPG juga terdengar jelas menghantam pos pemantauan. Tapi tidak ada ledakan yang terlihat. Tidak ada asap ledakan. Semua personil marinir mencoba melihat keluar, menyiapkan senapan mereka, melihat dari mana suara tembakan itu berasal. Tidak ada cahaya tembakan, hanya suara pertempuran yang sengit, teriakan bahasa Rusia dan Pasto. Mendadak, suara-suara itu hilang begitu saja. Situasi kembali menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian apa yang barusan mereka alami. Suara pertempuran apa yang mereka dengar. Apa yang sebenarnya terjadi di pos ini, membuat semua personil marinir hilang kesabaran dan hanya ingin segera bergegas pergi keesokan hari. Akhirnya, hari yang mereka tunggu datang juga. Hari di mana mereka selesai ditugaskan di OP Rock, diganti oleh tim lain. Sekarang, mereka mengerti kenapa tentara Inggris yang sebelumnya bertugas di OP Rock memiliki tingkah laku yang aneh. Mereka juga bersikap serupa seperti yang orang Inggris lakukan pada grup yang menggantikan posisi mereka. Tutup mulut, tidak mau banyak bicara, hanya ingin segera naik mobil dan berangkat. Setelah mereka pergi dari OP Rock, mereka semua baru mendengar sebuah cerita bahwa pos pemantauan di mana mereka ditugaskan itu ternyata dahulunya adalah tempat di mana para pejuang Mujahidin dibantai, dikubur oleh pasukan Soviet. Kemudian Mujahidin merebutnya kembali dan mengeksekusi tentara Soviet yang juga mayatnya dikubur di sana. Lalu, saat awal-awal invasi Amerika Serikat ke Afganistan, Amerika Serikat menghabisi Taliban dan menguburnya juga di tempat ini. Kesimpulannya, OP Rock secara tidak langsung adalah pos pemantauan yang didirikan di atas kuburan para pejuang Mujahidin, Taliban, dan tentara Soviet. Jadi wajar ya, apabila banyak hal-hal aneh, bisikan, penampakan, hingga gangguan dialami oleh para marinir Amerika Serikat selama 60 hari mereka bertugas. Jadi, begitulah bagaimana kisah marinir Amerika Serikat yang bertugas di Afganistan. Pengalaman mereka saat bertugas di OP Rock. Kisah yang tidak mengenakan, yang bahkan membuat prajurit terlatih sekalipun akan merasa tidak nyaman, hingga ketakutan. Intinya, apapun profesi kita, kemanapun kita pergi, alangkah baiknya ya, untuk mengucapkan salam sebelum kita memasuki tempat yang tidak kita ketahui atau hal buruk akan terjadi. Apalagi ini negara lain. Ini Afganistan, negara yang dari dulu sulit sekali ditaklukan. Sejak zaman kependudukan Macedonia, Mongolia, Sikh, Inggris, Uni Soviet, hingga Amerika Serikat, kalian lihat sendiri bagaimana kerasnya negara ini. Baiklah, kalau ada informasi yang kurang atau ada informasi yang salah, silakan perbaiki aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. bye-bye. Terima kasih telah menonton!